Pemirsa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarap belakangan ini kian gencar belusukan dan melakukan silaturahmi politik. Apakah hal tersebut berkaitan dengan masuknya nama Kaisang Pangarap dalam bursa pilkada 2024 untuk wilayah Jakarta dan Jawa Tengah? Apalagi pemirsa Presiden Joko Widodo sudah memberikan sinyal dukungan kepada putra bungsunya itu. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarap belakangan ini kian gencar belusukan dan melakukan safari politik. Nama Kaisang sendiri saat ini masuk dalam bursa pilkada, baik itu di Jakarta maupun di Jawa Tengah. Di akhir pekan lalu, Kaisang Pangarap dan istrinya mendatangi Jakarta Fair 2024 Kemayoran di hari penutupannya. Kaisang dan istri berkeliling stand-stand yang ada di area Jakarta Fair. Kedatangan Kaisang dan istri menarik berhatian mengunjung Jakarta Fair. Sejupla pengunjung pun berupai bersuaf foto dengannya. Tiga hari kemudian, putra bungsu Presiden ini bersilaturahmi ke kediaman Habib Ali Kuitang. Kedatangan Kaisang langsung disambut Habib Ali bin Habib Abdurrahman bin Ali Al-Habshi. Setelah berziara, Kaisang sawan ke keluarga Habib Ali di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Dan dilanjutkan dengan makan siang dan menggelar pertemuan sejarah tertutup di kediaman Habib Ali. Tak hanya menyapa masyarakat dan menemui tokoh-tokoh terkemuka, Ketua Umum PSI Kaisang Tenggara pun kian gencar melakukan silaturahmi politik dengan para petinggi partai politik, baik dari parpol yang masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, maupun parpol yang berseberangan dengan Kim dalam Pilpres lalu. 8 Juli lalu, Ketum PSI ini bertandang ke kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS. Kedatangan Kaisang bersama sejumlah petinggi PSI disambut hangat Presiden PKS dan para petinggi partai yang menjadi pemenang dalam pilek Jakarta ini. Bahkan dalam keterangan persnya, baik Kaisang maupun Sekjen PKS Abu Bakar al-Habshi saling bertukar pujian. Selang tiga hari, Kaisang dan sejumlah petinggi Partai Solidaritas Indonesia menyambangi kantor DPP Partai Golkar di Selipi, Jakarta Barat. Usai pertemuan, Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan, partainya sudah menyiapkan kader internal Yusuf Hamka atau Babah Alun jika Kaisang pengharap memutuskan maju di Pilganai Jakarta. Sabahari politik Ketum PSI Kaisang pengharap diperkirakan akan gencar dilakukan. Bahkan Kaisang sempat mencetuskan rencana ia akan menemui Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Jelang Pilkanah Seretak 2024, nama Ketua Umum PSI Kaisang pengharap mengemuka. Ia diperhitungkan menjadi salah satu tokoh yang akan melaju dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah November mendatang. Presiden Jokowi Dodo pun secara tak langsung menyuarakan dukungannya. Menurut Presiden, tidak masalah jika Kaisang maju di Jakarta maupun di Jawa Tengah, karena Presiden Jokowi menilai kedua wilayah tersebut bagus. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Apakah gencarnya safari politik dan belosukan Kaisang ini merupakan upayanya untuk mengumpulkan dukungan? Di Bilganah Manaka nantinya Kaisang akan melaju, Jakarta atau Jawa Tengah? Tim TV One menggabarkan. Pemirsa Ketua Umum PSI, Kaisang pengharap terus melakukan safari politik di Jakarta. Mulai dari mengunjungi perumahan warga, mendatangi event Jakarta Fair, serta bertemu Habib Kuitang. Akankah putra bungsu Jokowi ini bertarung di Pilkada Jakarta? Kaisang pengharap menghadapi dilema, karena berdasarkan hasil survei, nama Kaisang menempati elektabilitas jajaran tertinggi di Jawa Tengah. Nah, untuk membahasnya telah bergabung, bersama kami ada pakar politik Bang Mohd Kodari dan juga Bang Henry Satrio. Kita langsung ke Bang Kodari, restu dari Pak Presiden Jokowi Dodo untuk Kaisang. Jakarta dan juga Jawa Tengah sama-sama bagus, katanya. Tapi kalau dari survei kan tidak bisa kita tutup mata Bang Kodari. Kaisang atas di Jawa Tengah. Tapi kenapa sepertinya safarinya lebih gencar di Jakarta ini? Bang Kodari, apakah memang akan ke Jakarta atau tetap di Jawa Tengah? Oke, jadi kita melihat Kaisang itu tidak bisa satu dimensi saja. Dia kan punya beberapa profil ya. Pertama, sebagai calon kepala daerah. Entah itu di Jawa Tengah atau itu di DKI atau bahkan daerah lainnya. Karena Kaisang ini pernah disebut untuk banyak wilayah sebagai calon. Bahkan termasuk Surabaya dan Depok dan seterusnya. Tetapi yang kedua, kita harus ingat bahwa Mas Kaisang itu adalah ketua umum partai politik yang salah satu yang cukup berkibar di tingkat nasional. Partai Anak Muda, kemudian juga dia tidak bisa lepas dari auranya Pak Jokowi, yaitu PSI. Dan karena itu saya melihat safari politiknya Mas Kaisang ini bisa dilihat dari dua kacamata tersebut. Nah, pembahasan selama ini kan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Andromeda kan menggunakan kacamata Kaisang sebagai calon kepala daerah. Tetapi kan bisa juga sebagai ketua umum partai politik yang notabene harus menjalin komunikasi dengan banyak pimpinan partai politik lainnya. Di situ kita lihat bahwa Mas Kaisang bisa ketemu dengan Presiden PKS, bisa ketemu dengan Ketua Umum Partai Golkar. Dan dalam kode itu saya melihat Mas Kaisang belum terlalu lama jadi Ketua Umum Partai. Dia tetap perlu menjalin komunikasi baik dengan elit maupun dengan masyarakat. Elit itu bisa elit partai politik, elit keagamaan seperti Habib Kuitang maupun jumpa dengan masyarakat pada umumnya ketika berkunjung ke mana tadi ada pameran ya di sebuah tempat itu. Jadi ya kalau proses politiknya akan kemana majunya saya kira ini yang masih ongoing. Tetapi Andromeda kan sudah memberikan gambaran bahwa surveinya Kaisang itu lebih tinggi di Jawa Tengah dibandingkan dengan Jakarta. Dan kalau dasar keputusannya adalah kuantitatif maka kemungkinan atau seharusnya Jawa Tengah lebih dipertimbangkan ketimbang DKI Jakarta. Begitu Andromeda. Oke, kenapa kemudian Jawa Tengah harus dipertimbangkan dibandingkan dengan Jakarta? Bang Godari. Satu, surveinya kan sudah muncul tuh dari berbagai, kalau nggak salah dari LSI, Lembaga Survei Indonesia. Lalu kemudian juga ada dari Indikator. Terakhir kemarin dari Kompas, sudah tiga lembaga tuh yang menunjukkan bahwa Kaisang itu posisinya tinggi sekali. Sangat tinggi dibandingkan dengan calon-calon yang lain di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, kita bicara mengenai Jawa Tengah sebagai habitat alaminya Pak Jokowi. Pak Jokowi orang Jawa Tengah, kemudian sangat populer di Jawa Tengah, tingkat kepuasannya sangat tinggi. Lalu kemudian terbukti bisa menang, pasangan Prabowo Gibran bisa menang di Jawa Tengah, mengalahkan Ganjar Mahfud, calon dari PDI Perjuangan. Dan saya lihat ini mungkin dinamikanya juga akan semakin terbuka bagi Kaisang. Karena barusan Mas Sudaryono yang sempat digadang-gadang sebagai calon gubernur dari Kirindra untuk Jawa Tengah, dilantik menjadi wakil menteri. Oke, artinya Bang Kodari disini melihat faktor elektabilitas Kaisang yang tinggi di Jawa Tengah ya. Kita menuju ke Bang Hensat. Kalau tadi Bang Kodari melihat dari faktor elektabilitas, tapi kan kalau kita melihat mesin partai PSI, ini kan di Jawa Tengah hanya dua kursi, sementara di Jakarta ada delapan kursi. Mesin partai ini juga akan menjadi pertimbangan Kaisang untuk melaju di Jawa Tengah atau Jakarta enggak? Kalau saya sih melihatnya di Jakarta dia akan lebih itu pertimbangkan ya Bang. Karena buat apa di Jawa Tengah? Di Jakarta lebih menjanjikan buat beliau gitu. Dan kalau hasil survei per hari ini kan bisa aja hasil-hasil survei yang lain itu orangnya enggak ada semua. Bisa aja Anies Basel dan enggak ikut, Ahok enggak ikut, Rituan kami yang enggak ikut gitu ya. Jadi artinya sangat mungkin dia maju ke Jakarta. Saya justru tidak menemukan alasan kenapa dia enggak maju di Jakarta. Di Jakarta PSI kursinya paling banyak. Kemudian di Jakarta dia punya loyalis bapaknya Pak Heru yang sekarang jadi PJ Jakarta. Jadi memang dia akan coba Jakarta sampai kemudian akhirnya Ayah Anda memutuskan jangan di Jakarta terlalu beresiko. Misalnya terkait yang tadi ya, Mas Sudaryono kemudian dilantik menjadi Wamen, Itu kan Pak Thomas Siwandono kan juga dilantik jadi Wamen juga. Jadi artinya bergerak cepat juga Pak Jokowi untuk menunjukkan ke Pak Prabowo bahwa dirinya all out gitu. Jadi artinya bila pendaftaran itu masih Pak Jokowi dan kemudian pada saat mencoblosan itu sudah Pak Prabowo, Pak Jokowi hari ini menunjukkan ke Pak Prabowo bahwa dia all out banget nih ngebantuin Pak Prabowo. Bukan hanya karena mendorong atau menyediakan Gibran sebagai Wakil Presiden. Tapi fasilitas-fasilitas untuk supaya Pak Prabowo nyaman memimpin itu diberikan hari ini. Wamen Thomas Siwandono termasuk Pak Sudaryono yang memang sudah sangat tipis kemungkinannya maju ke Jawa Tengah karena sudah ada Pak Lupi di sana. Jadi kalau kemudian per hari ini Kaisang muter-muter sih menurut saya sih ya masuk akal gitu. Jadi jalannya sudah dibuatkan gitu. Kenapa juga nggak dipakai gitu sama dia. Kalau Jawa Tengah sih menurut saya justru plan B aja. Tapi Bang Hendri Satrio sepertinya cukup berbeda pandangan Bang Hendri ini. Kenapa mengatakan padahal memiliki peluang keterpilihan besar di Jawa Tengah tapi tetap mengambil di Jakarta yang belum pasti Bang. Saingannya juga sangat kompetitif. Di Jakarta itu kan nama-nama yang disebutkan oleh Kompas di atasnya Kaisang itu semuanya punya peluang nggak mungkin maju. Anies Baswedan emangnya pasti maju. Hari ini misteri itu orang. Hari ini hanya PKS aja. Nggak ada partai politik lain yang mau berkomplikasi dengan aman gitu ya. Anies Baswedan sehiduliman. Kemudian yang kedua, AHOK. Belum tentu juga. Kalau PDI Perjuangan tidak mendapat teman kerjasama di Jakarta nggak mungkin PDI Perjuangan bisa dorong AHOK. Rituan Kambil lagi. Udah pasti dorong Golkar di Jawa Barat. Jadi akan ada jalan ketiga di Jakarta. Artinya tidak ada Anies, tidak ada AHOK, tidak ada Rituan Kambil. Kalau sudah kosong-kosong begitu kan Kaisang bisa maju dan perpasangan dengan Pak Heru. Oke, menurut Bang Hensat bahwa Kaisang ini berpotensi besar untuk maju nanti di Pilkada Jakarta. Tapi pertanyaan berikutnya adalah ini posisi yang Kaisang apa? Apakah gubernur atau wakil gubernur? Jawabannya nanti ya. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.